Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Putri Ponagar adalah nenek moyang campah Sang putri hanyalah keturunan petani biasa Yang lahir dari sebuah keluarga petani di pegunungan Dayan Wilayah Kautara sekarang Seorang bangsawan datang dari tanah Jawa Bangsawan ini bernama Raden Srimara Lidah setempat menyebut Houn Houl Dan orang Cina menyebutnya Ku Lian Dia datang ke campah Sembari membawa Pratima Dewa Wisnu Dan berlabuh di wilayah Kautara Bersama rombongannya Yang terdiri dari beberapa Brahmana dan prajurit Jawa Mereka memutuskan Untuk menetap di tanah baru tersebut Di sana Raden Srimara Terpikat oleh kecantikan Ponagar Dan lantas menikahinya Raden Srimara Kemudian Mendirikan kerajaan Lam'ab Yang dikenal oleh orang Tiongkok Dengan nama kerajaan Lin Yi Kerajaan inilah Jikal bakal kerajaan campah Kuil indah di wilayah Kautara pun Didirikan dan diberi nama Kuil Ponagar Raja Srimara Memerintah dari tahun 192 hingga 270 Masehi Dialah yang menurunkan Raja-raja campah yang terkenal Pada tahun 380 Hingga 413 Masehi Di masa pemerintahan Raja Badrawarman I Barulah Lin Yi Dikenal dengan nama campah Namun Rentan waktu panjang Dari mulai berdirinya Lin Yi Hingga berganti nama Menjadi campah Pertikaian terus saja terjadi Dengan Kekaisaran Tiongkok Pertengahan abad ke-8 Merupakan waktu yang sangat penting Bagi campah Seperti juga Kerajaan Kamer Kamboja Tetangga bangsa campah Yang tinggal di wilayah sebelah barat Bangsa campah juga harus bertahan Dari serangan pasukan tempur Jawa Penguasa Jawa Penguasa Jawa ingin agar campah Masuk ke dalam wilayah Mataram Karena campah secara tidak langsung Juga didirikan oleh bangsawan Jawa Tetapi serangan-serangan dari Jawa bisa dihalau Kuil Ponagar terbakar pada tahun 774 Masehi Beberapa arca di sana Berhasil dibawa lari oleh pasukan Mataram Tetapi pasukan campah Di bawah pimpinan Raja Satya Warman Pada waktu itu Berhasil mengejar tentara Mataram Dan berhasil mengambil kembali Beberapa arca yang sempat dibawa lari Pasukan Mataram Menyudahi serangannya Semenjak tahun 781 Masehi Prasasti kemenangan pun Dibuat oleh Raja Satya Warman Di kuil Ponagar Di sana dimaklumatkan Raja Satya Warman Berhasil menguasai secara penuh Kautara Dan berhasil mengembalikan Kesucian rumah Tuhan Akan tetapi Pada tahun 944 Masehi Di bawah pemerintahan Raja Jaya Indra Warman Kerajaan Kamboja menyerang mereka Pada tahun 950 Masehi Patung utama di kuil Ponagar Dibawa lari oleh pasukan Kamboja Kuil Ponagar Mengalami kerusakan lagi Setelah beberapa tahun yang lalu Pernah diserang pasukan Jawa Kuil Ponagar Adalah lambang identitas bangsa Campa Lambang harga diri Sebuah kuil yang mampu mengingatkan asal-usul mereka Di samping sebagai tempat beribadah Pada tahun 960 Masehi Kuil tersebut diperbaiki kembali Walau tidak berhasil mengembalikan patung Yang dibawa lari oleh pasukan Kamboja Pada tahun 1065 Masehi Kerajaan Campa ditundukkan bangsa Yawana Viet Yang ada di sebelah utara Upeti harus dikirimkan sebagai tanda takhluk Menginjak tahun 1068 Masehi Raja Rudrawarman mengadakan perlawanan Walau menemui kegagalan Indrapura dibumi hanguskan pada tahun 1044 Masehi Lalu menyusul Wijaya Yang mengalami nasib serupa Perlawanan bangsa Campa pantang surut Hingga pada tahun 1074 Masehi Di bawah kepemimpinan Raja Hariwarman IV Campa bisa lepas dari penduduk bangsa Yawana Perdamaian diadakan Antara kedua belah pihak Sayangnya Kamboja malah melakukan serangan kembali Pada tahun 1080 Masehi Pergolakan pun terjadi Pertempuran dasyat berkobar Pada akhirnya Raja Jayahari Warman IV Berhasil memukul mundur Serangan bangsa Kamer dengan gilang gemilang Lagi-lagi Pada tahun 1145 Masehi Kamboja di bawah pimpinan Raja Surya Warman II Berhasil menjebol Wijaya Tetapi penyerangan ini kembali bisa dipukul mundur Oleh Raja Jayahari Warman IV Dan pada tahun 1177 Masehi Pasukan Campa mengadakan serangan balasan terhadap Kamboja Penyerangan dimulai dari wilayah Yasodapura Lalu menyusuri sungai Mekong Diteruskan ke danau besar Tun Lesap Kemudian memasuki ibu kota Pasukan Campa berhasil membunuh Raja Kamboja Dan membawa kabur banyak rampasan perang Bangsa Kamer bangkit lagi Raja Jayahwarman VII Diangkat sebagai Raja Baru Kamboja Saat Raja Campa Jayah Indrawarman IV Melakukan serangan ke wilayah Kamboja Pada tahun 1190 Masehi Serangan ini Bisa dipukul mundur oleh Panglima Pasukan Kamboja Widyanandana Bahkan Wijaya kembali dijebol Untuk kesekian kalinya Jayah Indrawarman IV Berhasil ditawan Dan dikirim ke Angkor Ibu kota Kamboja Semenjak itu Campa bertekuk lutut kepada bangsa Kamer Namun Pada tahun 1280 Masehi Wilayah Campa Sekaligus Yawana di utara Direbut oleh bangsa Mongol Saat itu Dinasti Baru Yuan Berkuasa di Tiongkok Dengan pemimpin Kaisar Goplaikan 省 Tuhan